selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Allah subhanahu wa ta'ala berjumpa kembali kita di kajian duha dalam rangka meningkatkan keilmuan keislaman kita sebagai bekal untuk menjalani kehidupan selama di dunia jamaah diramati Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kurang surat Al-A'raf ayat ke-35 a'udhu billah minasyaitanir rajin ya bagi adama imma yatiannakum rusulun minkum yakussuna alaikum ayati hai anak-anak Adam jika datang kepada kalian rusul-rusul daripada kalian jenis kalian yang menceritakan kepada kalian ayat-ayatku maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati dalam surat ini surat Al-A'raf surat yang ketujuh yang merupakan surat makiyah dan salah satu surat daripada surat as-sab'atiwal tujuh surat yang panjang-panjang yang dikelompokkan oleh ulama ulumun Quran yaitu Al-Baqarah Ali Imran Al-Ma'idah Al-Nisa Al-Ma'idah Al-An'am Al-A'raf dan yang terakhir adalah Al-Tawbah Al-Anfa tidak masuk nah di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 35 ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita sebagai Bani Adam ya sebagai petuluan nah di Adam Al-A'raf barang akan turun Rasul-Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan syariatnya dengan membacakan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala sambil membawa burhan atau bukti yang nyata untuk mengajak manusia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala tak kalah menjelaskan tentang perintah atau syariatnya yang dibebankan kepada manusia maka Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan bahwa hidup di dunia ini adalah fana dan setelah kematian nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas seluruh amalan selama di dunia tanpa sedikitpun terlupakan sehingga tidak ada yang terdolimi jika ia adalah seorang yang taat kepada perintah Allah dan Rasulnya sallallahu wa sallam maka tidak ada rasa khauf dan huzun tidak ada rasa takut dan sedih dengan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala maha syakul maha berterima kasih sehingga sekecil apapun amalan itu akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya mereka yang inginkan terhadap syariatnya sekecil apapun itu mahasiat dan dosa yang ia lakukan dalam rangka mengingkari perintah Allah subhanahu wa ta'ala atau Rasulnya sallallahu wa sallam maka akan mendapatkan perhitungan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan adat yang sangat menyerikan sebagaimana hal ini disebutkan dalam tafsir ar-razi juli juli 14 halaman 235 itulah jaman jaman yang berhormat Allah subhanahu wa ta'ala jaman yang besar dari ayat yang tadi kita bacakan kurang surat al-araf ayat 35 tentu di balik ayat ini ada banyak sekali hikmah pelajaran bagi kita yang mau menerla'ah mau menilami tentang ayat tersebut sebagai pengambah keimanan dan ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala diantara pelajaran yang pertama adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan akan kedatangan rasul ya banyi adam imma yatiyannakum rusul ini penggalan pertama di ayat ini wahai anak adam wahai keturunan adam wahai banyi adam akan datang kepada kalian merusul akan datang akan diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala rasul rasul kepada umat manusia yaitu rasul manusia pilihan yang Allah subhanahu wa ta'ala bantan kepadanya untuk menyampaikan risalah karena rasul artinya adalah pembawa risalah ya beda dengan nabi kalau nabi itu pembawa berita nabak rasul adalah pembawa risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum atau kepada umat yang tidak mengerti tentang agama atau syariat Allah subhanahu wa ta'ala atau kepada suatu kaum yang telah mengibah syariat Allah subhanahu wa ta'ala kepada syariat selainnya untuk apa mengajari mereka untuk mengembalikan mereka untuk mendimbing mereka kepada ketauhidan atau kepada apa penyembahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi rasul itu diutus kepada umat yang belum tersentuh dakwah berbeda dengan nabi nabi adalah sang pembawa berita nada ya pembawa berita yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum atau umat yang mereka sudah kenal akan syariat sudah kenal akan islam sudah kenal akan dakwah rasul ya akan tetapi mereka lalai dengan dakwah rasul tersebut maka dikuatkan dengan diutusnya nabi kepada kaum tersebut maka dari sini tidaklah seorang rasul itu melekan dia juga nabi tapi tidak setiap nabi adalah rasul kemudian dari yang mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memutus rasul kepada setiap umat adalah dalam Quran surat an-nahal ayat 36 walakot da'azna fi kulli umatir rasul ya dan sesungguhnya kami telah memutus rasul pada tiap tiap umat gitu kemudian dalam Quran surat al-an'am ayat 42 walakot ar-sanah ila umamin min kobli dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang sebelum kalian jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus rasulnya kepada setiap umat yang ada di muka bumi ini tidak ada umat yang tidak tersentuh dakwah ya kalau tidak tersentuh dakwah berarti berkentangan dengan ayat ini dan kita sebagai orang beriman mengimani akan ayat ini bahwa Allah telah memutus rasul kepada tiap umat ya telah memutus pada tiap tiap umat kemudian jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala lebih bitir lagi lebih spesifikasi lagi ayat-ayat yang menerangkan dengan sorry dengan jelas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memutus rasul kepada tiap umat atau tiap kaum adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat ala'aruf ayat 59 sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya kaum ila kaum ini kepada kaumnya siapa Nabi Nuh Allah subhanahu wa ta'ala karena menurut para mafasir sebelumnya umat Nabi Nuh adalah umat yang selama 10 kurun berada dalam ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun setelah berganti generasi setelah jauh dari tuntunan syariat mulailah mereka melenceng dari ketauhidan mereka mengikuti hawa nafsu mengikuti pengikutan yang salah mengikuti bisikang setan akhirnya mereka menjadikan orang-orang soleh orang-orang tanukan diantara mereka sebagai sesembahan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka Nabi Nuh untuk mengembalikan lagi mereka kepada jalan kebenaran agar menentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi Nuh berdakwah 950 tahun menurut kaumnya kepada tawhidullah subhanahu wa ta'ala kemudian dalam kurang surat 6 ayat 45 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman walakud arsalna ilah famuda akhum sholihah dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada kaum famud siapa ya akhum sholihah saudara mereka Nabi sholih penyebutan nama individu ya sebagai bukti yang kuat kalau ayat-ayat yang sebelumnya umum rasul kepada umat tapi ini jelas Nabi Nuh kepada kaumnya Nabi sholih kepada kaum famud kemudian dalam kurang surat az-zuhruf ayat 46 walakud arsalna musa di ayatina ilah kira'awna wa malaih dan sesungguhnya kami telah mengutus musa lagi-lagi penyebutan nama Nabi Musa ayat-ayat yang serupa yang mana ayat-ayat tersebut menjadi dalil bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus rasul pilihannya kepada suatu kaum atau umat sehingga tidak ada alasan bagi manusia pada hari kiamat nanti tidak ada hujah lagi ketidaktanguan mereka tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala baik yang sifatnya ibadah ataupun muamalah halal haram dalam apa namanya bersosial dan zaman dalam hati Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya gelombang pengutusan para rasul mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ke muka dunia ini adalah dalam rangka menjaga agamanya menjaga dinnya menjaga islam yang murni dari penodaan kesyirikan yaitu penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala mereka lah rasul manusia terdepan dalam menjaga akidah umat mereka lah benteng umat sehingga amatlah berat beban mereka ini namun Allah subhanahu wa ta'ala tolong mereka Allah subhanahu wa ta'ala beri perlindungan mereka dengan para malaikat dan bala tentara yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini feda yang pertama kemudian yang kedua jadi setelah yang pertama Allah mengutus rasul kepada tiap umat disini disebutkan rasul itu minkum rasul minkum artinya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasul itu dari jenis kalian dari jenis manusia dari kaum yaitu manusia tujuannya adalah agar lebih sempurna dakwah yang dibawa oleh rasul tersebut dalam menegakkan hujah dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala sebegimana firmannya dalam Quran surat al-Isra ayat 94 sampai 95 dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tak kalah datang petunjuk kepadanya kecuali perkataan mereka adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul katakanlah kalau seandainya ada malaikat malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di dunia misalnya kami turinkan dari langit kepada mereka malaikat menjadi rasul artinya tidak ada alasan kalian wahai manusia untuk tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengutus rasul kepada kalian adalah dari jenis kalian sendiri berbicara dengan bahasa kalian berbentuk rupanya pun seperti kalian perilaku seperti kalian makan minum mempunyai istri mempunyai anak seperti kalian lalu apa alasan kalian tidak beriman apakah kalian tidak paham dengan bahasanya apakah kalian tidak paham dengan perintahnya padahal dia berbicara dengan bahasa kalian berperilaku seperti kalian beradab seperti kalian Dan dengan pengutusan Rasul Dari jenis manusia Pun akan mengundahkan Dalam mengarahkan kita Dalam menjelaskan Dalam mendingbing manusia Karena para Rasul tersebut Mengerti betul tentang kondisi Tentang sifat Tentang kebiasaan madunya Sehingga bisa mengajarkan kepada mereka Dengan jelas dengan rugas Hukum-hukum syariat Allah SWT Dan dengan bahasa mereka sendiri Memudahkan dalam memahamkan manusia Tentang syariat Allah Karena sesungguhnya target dakwah Utama para Rasul adalah manusia Dan seandainya Allah memutus selain manusia Yaitu bangsa jir atau malaikat Maka mereka belum tentu Bisa memahamkan manusia Maka diutuslah Rasul itu dari kalangan Atau dari jenis manusia Selain karena Bahasanya mungkin yang mereka tidak mengerti Alamnya pun berbeda Kita berada dalam alam nyata Alam syahid Yang bisa disaksikan Bisa dilihat Bisa dirasa Bisa dirabat Sedangkan jenis dan malaikat Mereka berada dalam alam ghaib Satu alam yang berbeda dengan alam nyata Bukan di alam sini Namun alam ghaib adalah Alam yang Allah SWT khususkan Allah ciptakan Yang Allah SWT ditahukan kepada kita Sedikit saja Tentang alam ghaib tersebut Maka bagaimana kalau seandainya Rasul atau Utusan Allah tersebut Dari kalangan jin dan manusia Dari kalangan jin dan malaikat Kemudian juga Dengan pengutusan Rasul dari jenis manusia Pun akan memudahkan kita dalam beri Tidak Ya Sebagaimana hadis Aisyah Harodhallah anha Ketika bercerita tentang Ahlak Rasulullah SAW Tentu Aisyah ketika Mengatakan seperti itu Adalah karena melihat Perilaku Tingkah laku Keseharian Rasul Yang sungguh indah Adanya akhlaknya Seperti akhlak Al-Quran Maka diceritakan Tentu Aisyah ketika Tentu Aisyah ketika Bagaimana kalau Rasul tersebut Adalah ghaib Tidak bisa Kita bisa iktidak Ya Karena itu sampai kepada kita Sunnah-sunnah Rasul SAW Yang sifatnya adalah Apa Adab Atau perbuatan Rasul SAW Kemudian ayat lain Yang menegaskan Atau menguatkan Bahwa Rasul adalah dari kalangan Atau dari jenis manusia adalah Firmanya dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 151 Sebagai mana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepada kalian Kami telah memutus kepada kalian Rasul diantara kalian Kemudian Dalam Quran Surat Al-Tawbah Ayat 128 Lako Lako Ja'akum Rasul Min Anfusiku Sungguh telah datang kepada kalian Seorang Rasul Dari kaum Kalian sendiri Yaitu dari jenis kalian sendiri Dan banyak ayat lainnya Yang serupa Yang menegaskan Bahwa Rasul diutus dari Jenis Atau golongan manusia Kemudian Yang ketiga Yang bisa kita ambil pelajaran dari Quran Surat Al-Aroh Ayat 35 adalah Para Rasul tersebut Yaitu suna alaikum ayati Ketawa subhanahu wa ta'ala Yaitu Mereka Membacakan Ayat-ayatku Kepada kalian Maksudnya adalah Rasul tersebutnya Allah itu Menyampaikan risalah Mengajarkan syariatnya Membinding manusia Kejalan yang benar Kejalan yang didudai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menyelamatkan manusia Sebanyak-banyaknya Dari kesesatan Dan memelihara mereka Dari ketergianjiran Agar mereka selamat Dari Hawa nasuh Dan tipu daya syaitan Allah subhanahu wa ta'ala Jelaskan dalam Quran Surat Al-Mahidah Ayat 19 Ya ahlal kitab Qodja'akum Rasuluna Yubayhinunakum Wahai ahli kitab Sesungguhnya telah datang Kepada kalian Rasul kami Menjelaskan Sadat kami kepada kalian Ya untuk menegaskan Bahwa Ya khususuna Alaikum Ayati Ayyubayhinunakum Menjelaskan Ya Mengajarkan Kepada kalian Ayati Syariatku Perintahku Kataul subhanahu wa ta'ala Itu mengenalkan Tauhidullah subhanahu wa ta'ala Dan mengenalkan Juga kesyirikan Agar dijauhi Bahwa kesyirikan Adalah suatu amalan Suatu perbuatan Yang sangat dimurkai Dan diilangat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana pelakunya Seandainya dia meninggal Dalam kesyirikan Maka tidak ada ampunan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Cenangkan Allah subhanahu wa ta'ala Gufuru rohim Ya Kemudian Para rasul tersebut Ya Memberitahukan juga Apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Alakan Dan Allah subhanahu wa ta'ala Haramkan Sehingga jelaslah Bahwa Ya kusun Alaikum ayati Itu mencakup semua Yang Yang berkaitan Dengan pengajaran Atau pembimbingan manusia Kepada jalan kebenaran Ya Dan yang pertama kali Diseru oleh Rasulullah salallahu alaihi wassalam Serta para rasul-rasul sebelumnya Adalah Tauhid Bukan yang lainnya Lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Ya Mengulang-ulang Perkataannya Atau firmannya ini Ya Di ayat yang berbeda Dengan Permulaan yang berbeda Tapi di akhir yang sama Yaitu Tauhidullah Yang pertama adalah Quran suratan Al-Araf Ayat 95 Ayat 59 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Laqad arsalna Nuhan Mengutus Ya Kepada Kepada Kau'an Saudara mereka Yaitu Nabi Hur Fakal Apa yang dikatakan 2 Sama di akhirnya Kemudian Jadi semua Nabi Dan Rasul Itu yang pertama kali diseru Adalah Ya Maka Semua para Rasul Menyuruh satu Ya Satu seruan yang sama Meskipun Rasulnya berbeda Kaumnya berbeda Tempatnya berbeda Akan tetapi Seruannya satu Ya Kau'an Ibnullah Ma'alakum Illa 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 Kemudian Yang keempat Adalah Famanit Takau Wa Aslaha Barang siapa Yang mengikuti seruan Ajakan Bimbingan Ya Arahan dari Rasul tersebut Sehingga Dia menjadi manusia Bertakwa Wa Aslaha Dan memperbaiki diri Dan lingkungannya Dengan berdakwah Gitu Maka Orang tersebut Khaufala Khaufun Aleyhim Walahum Yahzanun Gitu Ini adalah perintah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada kita Untuk mengikuti Ya Rasul-Rasul tersebut Maksudnya adalah Ikutilah seruan Rasul tersebut Dengarkanlah Sebuah Rasul tersebut Imani Sebuah Rasul tersebut Kemudian Perbaiki diri kalian Terapkan Setelah kalian Mengimani Mengilihkan Kemudian juga Mengikutinya Terapkan Dalam diri kalian Wa Aslaha Percuah Percuah Terpengikutan Kalau tidak Aslaha Maka Omong kosong Imannya Hanya Bindisan Laisabilkom Imannya Hanya Zahirnya Tapi batinnya Tidak mengimani Maka yang diperintahkan Oleh Allah Oleh Allah Adalah Samani Takwa Wa Aslaha Yaitu Bertakwa Dan mengadakan Perbaikan Untuk diri kalian Dan nikuman kalian Karena Sesungguhnya Islam Adalah Agama Rahmatan Al-Alamin Agama Yang mengajarkan Rahmatan Untuk seluruh Manusia Sehingga Sebanyak-banyak Mungkin manusia Agar masuk ke dalam Surda Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Taat kepada Allah Dan Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala Menjelaskan Atau menguatkan Dalam Quran Surat An-Nisa 59 Tentang ketaatan ini Wahai orang-orang yang beriman Taatlah kalian kepada Allah Dan taatlah kalian kepada Rasul Perintah Taatlah kepada Ajarannya Taatlah kepada Syariah Dan perintahnya Taatlah kepada Sunnahnya Rasulullah Sallallahu Dan diantara Ciri penghuni surga Adalah orang yang Taat kepada Rasul Sallallahu Sebagaimana Sabda Rasulullah Sallallahu Dari Abu Hurerah Bahwa Rasulullah Sallallahu Sallallahu Bersabda Rasulullah Sallallahu Bersabda Sesungguhnya Setiap umatku Akan masuk surga Tidak Man ada Kecuali yang menolak Kabar sahabat Sahabat bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Man ya Siapakah yang menolak Atau yang enggan Kata Rasulullah Man ato'ami Dakhul Dakhul Jannah Siapa yang taat Kepadaku Dia masuk surga Adapun Siapa yang bermaksud Kepadaku Tidak mengikuti Perintahku Dan semenangku Fakod Abda Dia menolak Ahlin Ahlun Maka ini adalah Salah satu ciri Ketaatan Ciri Penghuni surga Adalah taat kepada Rasulullah Sallallahu Kemudian yang kelima Yang terakhir Dari Faidah Dari surat Al-Araf Ayat 35 Adalah Fala Khaufun Aleyhim Walahum Yahjanun Itu selamat Dari takut Dan sedih Orang-orang Bittah Wa Aslaha Yang kata Allah SWT La khaufun Aleyhim Walahum Yahjanun Yaitu Tidak perlu Takut Dan tidak perlu Sedih Kata para ulama Disebutkan Yang dimaksud dengan Takut adalah Takut terhadap Apa yang terjadi Nanti di alam Barzah Maupun alam Akhirat Dengan kejadian-kejadian Yang akan dilalui Jadi takut Bagaimana Amalan kami Bagaimana Kehidupan kami Di dunia Takut terhadap Apa namanya Kejadian Yang akan Dialabinya Di masa depan Yaitu di akhirat Akan tetapi Orang-orang Ibtak Wa Aslaha Fala Fata Allah Gak usah takut Kamu telah Ibtak Jangan takut Setiap Mantifasi Yang akan Engkau Lelui Setelah kalian Mati Baik itu Di alam Barzah Ataupun di alam Akhirat Sampai dengan Masuk surga Fala Tidak ada ketakutan Jangan takut Dengan adabnya Jangan takut Dengan siksanya Jangan takut Dengan balasan Allah Subhanahu Kata Allah Wala Yahzanun Dan jangan Bersedih hati Selih Terhadap Apa yang Ditinggalkan Dunia Bagaimana Istri Bagaimana Anak Bagaimana Amalan kami Kami merasa Kurang Kata Allah Lah Lah Yahzanun Itu tentu Bagi yang Bita Kau Asalah Ya Kemudian disebutkan Dalam Tafsir Ibn Kafir Pun sama Bahwa Lah Kau Pun Artinya Adalah Tidak ada Ketakutan Mengenai Masa depan Mereka Di akhirat Kelab Bagaimana Nanti Diyomul Mahsyar Ketika Dibangkitkan Ya Yang tidak Ada diselamatkan Waktu itu Manusia Kecuali Orang-orang Tertentu Bagaimana Nanti Fiyomul Hissab Ya Ketika Ditampakan Catatan Sepanjang Mata Memandang Kemudian Yomul Nizat Ditimbang Amalan Kemudian Surat Ya Kata Allah Subhanallah Tenang Tenang Saratnya Satu Ittaqo Wa Aslaha Gitu Ya Walayah Zanun Bajang Bersedihati Amalan Kalian Di Dunia Allah Subhanallah Ta'ala Catat Sekecil Apapun Maka Jangan Khauf Walayah Zanun Dan Jangan Takut Yang ada Bagi Orang Beriman Adalah Khauf Dan Roja Yang ada Adalah Khauf Dan Roja Khauf Karena Dosanya Takut Kita Untuk Mendekati Dosa Takut Kita Untuk Mendekati Maksiat Kenapa Karena Allah Subhanallah Watt Indah Adab Shabim Indah Adab Alim Indah Alim Shabim Ada Azam Ada Siksa Yang Menurikan Itu Khauf Sambil Roja Ini Ahlus Sunnah Khauf Dan Roja Selalu Berbarengan Sambil Roja Mengharap Apa Mengharapkan Ampulan Dari Allah Subhanallah Itulah Orang-orang Beriman Dan Bertakwa Pada Allah Subhanallah Wa Aslaha Yaitu Khauf Dan Roja Pada Allah Subhanallah Dan Orang-orang Yang Tidak Menyekutukan Allah Subhanallah Dengan Benar-benar Beriman Benar-benar Menesahkan Allah Subhanallah Maka Allah Subhanallah Telah Menjamin Keamanan Bagi Mereka Sebagaimana Firmannya Dalam Surat Al-An'ama Ayat 82 Orang-orang Yang Beriman Dan Tidak Mencampur Adukan Mereka Dengan Kedalima Yaitu Kesirikan Mereka Itulah Orang-orang Yang Mendapat Keamanan Dan Mereka Itu Orang-orang Yang Dapat Petunjuk Karena Itu Jamah Mereka Inilah Yang Mendapatkan Keamanan Yang Hakiki Dari Allah Subhanallah Keamanan Dari Allah Untuk Jiwa Yang Yang Tenang Jiwa Yang Hidro Allah Sebagai Rab Islam Sebagai Agama Dan Amat Rasulullah Sallallahu Al-Sallam Sebagai Nabi Dan Rasulnya Demikian Yang bisa disampaikan Wallah 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 Al-Alam Disawab Wassalam Al-Alam Al-Nabi Muhammadin Wa'ala Alihi Wa Maktab Ya Sunnati Ila'im Al-Qiyamah Waakhru Da'wana Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh